Saya pun selalu yakin bahwa ide-ide brilian perlu didukung dengan kesejahteraan para guru. Untuk itulah kami saat ini juga terus memprioritaskan pengangkatan guru honorer sebagai ASN melalui seleksi ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ASN P3K. Saya tidak menutup mata bahwa memang masih banyak hal yang perlu disempurnakan dalam program ini. Karena itulah semua dari kita harus bergotong royong agar target kita yakni 1 juta guru diangkat sebagai ASN P3K dapat segera terwujud. Jadi ini artinya nanti kalau para guru honorer yang sudah diterima dan menjadi guru P3K maka mereka akan mendapatkan gaji sebagai ASN dan tunjangan kinerja dan sejenisnya untuk guru termasuk yang dalam hal ini sebesar Rp4.060.490 bagi guru yang menikah dan memiliki dua anak dari sisi total tunjangan kinerjanya. Dan 90.000 guru mengikuti PPG dan 327.000 guru honorer menjadi P3K dan mendapat formasi. Saya ulang sekali lagi 327.851 guru honorer sudah menjadi P3K dan tentunya akhir tahun ini itu angka akan semakin besar. Kemudian dikutip dari poskupang.com Menteri PAN-RB pastikan seleksi CPNS 2023 ada peluang untuk guru dan tenaga kesehatan. Pemerintah memastikan akan membuka kembali seleksi CPNS 2023. Ada kabar gembira? Ternyata tak hanya hakim, jaksa dan agen, Menteri PAN-RB, Abdullah Azhar Anas pastikan seleksi CPNS 2023 ada peluang untuk guru dan tenaga kesehatan. Karena itu, siapkan dokumen sebelum pendaftaran seleksi CPNS 2023 dibuka. Pernyataan Menteri PAN-RB, Abdullah Azhar Anas itu disampaikan ketika menghadiri sebuah kegiatan di Universitas Gajah Mada atau UGM. Pernyataan Abdullah Azhar Anas tersebut sekaligus mengandungil pernyataan asisten deputi perancangan jabatan, perencanaan dan pengadaan sumber daya manusia apa retur kemen PAN-RB. Oke, sebelumnya yang mengatakan seleksi CPNS 2023 hanya dibuka untuk jabatan tertentu seperti hakim, jaksa dan agen atau jabatan lain yang tak bisa diisi oleh P3K atau PPPK. Banyak kabar beredar akan dibuka penerimaan PPPK guru di tahun 2023 dan peluang penerimaan CPNS guru di tahun 2023. Tentu kita menunggu bersama kabarnya. Yang jelas, siapkan dokumen-dokumen yang ada dan belajar dari sekarang. Sementara itu ada aplikasi Kita Lulus untuk tips lulus P3K, PNS dan mencari lamaran pekerjaan untuk jenjang SMA atau S1. Bingung di mana cari lowongan pekerjaan yang terpercaya? Ada ribuan loker terbaru setiap hari dan sudah diawasi kominfo. Semuanya ada di Kita Lulus. Kamu bisa dapetin lowongan kerja di sekitar domisili atau sesuai pendidikanmu. Mulai dari SMA, SMK sampai S1. Dan kemudahan cari locker magang atau full time di rumah aja atau ke kantor. Temukan pekerjaan impianmu di Kita Lulus. Download lewat link di deskripsi. Seperti yang disampaikan Menteri Nadima Karim dengan Komisi 10 DPR RI, kita lihat di poin guru dan tenaga kependidikan, ada 90.006 orang guru mengikuti program pendidikan profesi guru atau PPG. Nah, jika Bapak Ibu yang sudah lulus PPG ini, otomatis akan mendapatkan tunjangan 1x gaji pokok bagi Bapak Ibu PNS maupun P3K. Bagi Bapak Ibu yang non-ASN dan sudah lulus PPG itu biasanya per bulannya mendapatkan kurang lebih 1.500.000 dikali 3 per tribulan Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat juga ada 327.851 guru honor menjadi P3K. Otomatis kesejahteraan juga langsung meningkat itu Bapak Ibu ya, karena gaji P3K ini tidak ada 80% Bapak Ibu, langsung 100% seperti itu ya. Itu kisaran 3 jutaan ke atas, 3,5-3,6 bahkan tadi yang disampaikan Ibu Menteri, apalagi kalau Bapak Ibu sudah berkeluarga dan punya anak, itu tentu juga gajinya lebih besar Bapak Ibu ya. Sementara itu ada 235 daerah yang sudah cair sertifikasi guru tribulan 3 tahun 2022 Bapak Ibu ya. Nah, ini juga kalau Bapak Ibu sekali lagi sudah lulus PPG, otomatis akan mendapatkan tunjangan sertifikasi Bapak Ibu ya, sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundangan yang berlaku. Sementara itu di tabel realisasi di InfoGTK, sudah ada persiapan untuk pembayaran sertifikasi tribulan 4 tahun 2022 Bapak Ibu ya, tinggal menunggu nomor SP2D. Ini sebentar lagi akan mencair Bapak Ibu ya. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Tulis di kolom komentar. Bapak Ibu ya,